Sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin membantah telah melakukan pemecatan terhadap ratusan guru honorer di Jakarta. Pihaknya juga mengklaim pemberhentian guru honorer dilakukan selain karena tidak terdaftar dalam DAPODIK, penerimaan dilakukan tanpa seleksi yang jelas. Konotasi dipecat itu kalau saya, Dinas Pendidikan itu mengangkat guru dengan seleksi yang sudah disesuaikan ketentuan, saya angkat terus menjadi pegawai kami, kan seperti itu. Lalu mereka diangkat oleh Kepala Sekolah, dibayar dengan dana BOS tanpa seleksi yang jelas. Guru yang dibiayai oleh dana BOS ada empat kriteria. Yang pertama, mereka bukan ASN. Yang kedua, mereka terdata di dalam DAPODIK. Yang ketiga, mereka mempunyai NUPTK. Dan keempat, tidak ada tunjangan gurunya. Nah, dari keempat tersebut, ada dua yang tidak dimiliki, kan gitu loh. Yaitu, mereka tidak terdata dalam data DAPODIK, dan mereka tidak mempunyai NUPTK.